Intro Sebelum nonton, jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini Terima kasih teman-teman, selamat menonton Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr Wb Stasiun Kutaharja, tanggal 29 November 2021 Ya, kali ini saya mau menyaksikan langsiran Kereta Apisah Unggali dengan lokomotif CC20169 atau CC2018331 Dipo Induk SMC Belum tahu ini lokomotifnya sudah dilangsir atau belum Biasanya kan lokomotifnya langsir dulu ke arah timur Lalu nanti ke sini untuk langsir lagi Lalu mengambil rangkaian dan dikembalikan ke jalur cuci Oke, saksikan videonya sampai selesai lur Nah, itu dia lokomotifnya lagi langsir ke arah timur Coba saya zoom kalau nggak error Nah, ini Kelihatan nggak sih? Tuh Lokomotif Divery Vintage Itu tadi menarik kereta Apisah Unggali Dari Pasar Senen sampai Kutarjo Sudah dari kemarin-kemarin katanya Saya malah baru hunting sekarang Soalnya baru sempatnya sekarang juga sih Oke, lor Lanjutkan videonya nanti Pas lokomotifnya sampai sini ya lor Selamat menyaksikan Enjoy Watching Oke, lor Lokomotifnya sudah masuk stasiun Masuk jalur 7 kalau nggak salah itu ya Harusnya kalau mau langsir sekalian ya kesini sih Kalau nggak berarti masuk jalur depo Tapi sepertinya masih terus ini Masih maju terus Oke, lokomotifnya berhenti Sepertinya dari arah barat Ada kereta api Kereta api apa ini juga Nggak tahu sayang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cleavernya masih keren ya lor Oke, kita masih menunggu lokomotif vintage ini Buat langsir kesini Apakah dia akan kesini Oke, dan hari ini saya ditemani sama mas Adfil Yang penting kita Apa namanya Menjaga jarak mas Oke, kita masih menantikan lokomotif CC20169 ini Masuk jalur Langsir jalur Masih belum ada Masih belum ada tanda-tanda Masih belum ada tanda-tanda Mungkin jalurnya sedang diatur oleh PPKA atau petugas yang berwenang Kita tunggu saja lor Oke lor Ini lokomotifnya bergerak maju kesini lor Oh iya, pokoknya posisinya LH ya Atau longhut Wes maju buh mundur Wes saura paham Wah ada yang hunting juga Di timur Wah itu juga ada yang hunting disana ternyata Oke, ini posisinya LH ya lor Lumayan keren juga sih Kalau posisinya gini Oke lor Lokomotifnya bergerak Untuk mengambil rangkaian ini Seharusnya Terima kasih Langsir 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 Jalur depo Biasanya Gak rinnya mas Mas-mas-mas Mas yang kenal Iya Burung kenal lor Oke, ini lokomotifnya Mulai disambungkan dengan Kereta api Saunggali Atau ex kereta api Saunggali Karena perjalanan kereta api Saunggali Telah selesai di stasiun Kuto Arjo Atau telah berakhir ya Atau telah sampai di tujuan terakhir Kita tunggu keretanya Kesini lor Oke lor Ini ada kereta api Rangga jati juga Tetapi ini yang diberangkatkan dulu Ini langsirannya malah Maaf goyang-goyang ya lor Karena kameranya belum dilengkapi ois Dan saya kebetulan gak bawa tripod Karena gak bawa tongsis Karena ribet ya lor Oke ini Langsirannya mulai masuk ke jalur langsir Liukannya indah sekali ya lor Merорот Merdan 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 selamat menikmati seluruh ternyata jauh juga langsirnya ya sampai ke barat sana loh biasanya gak pernah sampai sana sampai batas langsir loh berarti ini rangkaian panjang loh kereta api sawung kali oke loh itu tadi ada kabel yang dilepas di jansin boxnya berarti mungkin nanti akan masuk ke jalur depo mungkin akan masuk perawatan oke loh ternyata sampai ke barat sana loh itu ada anak-anak ganting juga beberapa tadi tuh sampai gak kelihatan loh oke ini mulai masuk mulai berangkat lagi ke jalur suci selamat menikmati oke gak kopong ya lur kecanda oke ini dugaan saya kereta paling depan ini yang dua ini nanti masuk jalur di pelur karena ini diputus kabelnya ini nah ini kabelnya diputus jansin box sedangkan yang disini gak diputus bukaan saya tuh ya selamat menikmati oke oke barusan lensa saya error lagi teman-teman ini posisi kereta sudah masuk jalur cuci dan mungkin yang dua itu nanti akan ditarik lagi ya lur karena ya tadi saya lihat itu kabelnya itu di jb nya itu dilepas sedangkan rangkaian di belakangnya tidak ada yang dilepas jika nanti kereta itu akan ditarik lagi berarti akan langsir lagi kesini lur jika tidak berarti mungkin langsirnya nanti sore atau besok tapi kalau besok sih sepertinya tidak mungkin karena ya kereta nanti malam juga sudah akan berangkat lagi ke pasar senen lur oke lur ini kereta api rangka jati akhirnya diberangkatkan dari stasiun kular sum melalui pirebon pirebon tuh lokomotifnya biasa ya CC206 enggak pernah pakai 203 lagi soalnya emang duksarnya dari dulu sih emang 206 tapi menurut saya lebih cakep aja kalau pakai 203 Forest saya nah oke dulu lor lokomotif vintage nya kembali langsir ternyata dugaan saya ternyata benar lor dua rangkaian ya berarti kan dua rangkaian berarti benar yang tadi oh itu langsirnya cuma di rumah dipolawas tuh berarti mungkin langsirnya nggak sampai sini karena jalur sana mencukupi dua-dua rangkaian langsir langsung masuk jalur depo karena cuma dua kalau lebih dari dua biasanya tetap kesini selamat menikmati selamat menikmati